Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari underpass apron, kita segera bergabung dengan rekan kami Yosefina Damaris. Selamat pagi Yosefina. Ya Yosefina, seperti di belakang Anda saat ini, banjir masih sangat nampak di sana, lalu bagaimana dengan kondisi warga akan melintas? Silahkan. Ya baik Prak Mifo dan juga pemirsa, memang untuk saat ini hingga kini Rabu pagi kondisi terowongan apron di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat masih tergenang air, genangan air sepanjang kurang lebih 50 meter, ini masih menggenangi dua ruas jalan tepat di bawah terowongan apron. Pantuan kami tadi, banyak pengendara khususnya pengendara mobil yang akhirnya memilih untuk memutbalik karena takut untuk melintasi ruas jalan di bawah terowongan apron ini sementara untuk pengendara motor akhirnya terpaksa memilih untuk melintasi trotowar di sisi kiri jalan begitu, dikarenakan memang kondisi trotowar ini juga lebih tinggi jika dibandingkan ruas jalan yang tergenang air. Dan dari terangan warga memang diketahui bahwa kondisi ini, genangan air di bawah terowongan apron sudah terjadi selama dua minggu terakhir, kebanyakan dari warga ini mengaku terganggu begitu aksesnya dan kesulitan karena tidak ataupun terbiasa melewati jalur ini namun kemudian ada genangan air jadi mereka kesulitan untuk mengakses jalan dan berikut adalah keterangan ataupun tanggapan dari sejumlah warga yang melintas. Ini gagal atau benar kesulitan ya mas? Ya pasti mbak, keganggu lah. Seharusnya apa dikendakan dari pemerintah nih mas? Ya mestinya sih, ya ditanganin kali mbak sama yang pemerintah. Keterangan air di terowongan apron ini bukan akibat hujan namun karena tersumbatnya saluran air rembasan ataupun buangan di kawasan terowongan apron ini dan sampai saat ini memang sempat ada satu kali penanganan menurut keterangan warga namun setelahnya kembali tergenang dan hingga kini masih belum ada penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menyurutkan ataupun menyedot genangan air di bawah ataupun di terowongan apron ini. Dan memang Pram dan juga Ivo di sini di kawasan ataupun di ruas jalan ini tidak ada rambu-rambu atau penanda bahwa kondisi di terowongan apron ini tergenang air sehingga masih terdapat korban ataupun beberapa korban dari ketahan warga ini kemarin dapat beberapa korban yang kemudian terpaksa mendorong kendaraannya di karena tidak mengetahui adanya genangan di bawah terowongan apron ini. Tentunya dari warga ataupun pengendara yang melintas ini berharap tidak hanya ada penanganan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta namun perbaikan sehingga kondisi serupa genangan air di bawah ataupun terowongan apron ini tidak akan kembali terjadi. Yosefina, dari informasi atau dari keterangan warga yang ada di sana apakah genangan air ini baru sekali ini terjadi atau memang pernah terjadi sebelumnya? Yosefina, dari keterangan warga memang genangan air ini sering kali muncul ketika musim hujan begitu namun untuk yang saat ini terjadi dalam ataupun dalam dua minggu terakhir kondisi genangan air di bawah terowongan apron ini bukan karena hujan Melainkan karena tersumbatnya saluran air resapan ataupun buangan dari ataupun di sekitar kawasan terowongan apron ini. Yosefina, jika memang di bawah jembatan ini masih tergenang oleh air lalu adakah jalur alternatif lain yang bisa dilulih oleh warga apakah jauh dari lokasi tersebut? Ya peram warga yang biasa mengakses jalan ini biasanya adalah mereka yang beraktivitas di sekolah gandi yang tak jauh dari terowongan apron ini. Untuk mengendara motor memang mereka memaksakan diri untuk melintas di trotowar di sisi kiri jalan karena kondisi trotowar ini lebih tinggi. Jika dibandingkan ruas jalan yang melintas sementara untuk pengendara mobil ini terpaksa berputar balik cukup jauh. Dari keterangan warga memang jadi harus melewati underpass ataupun flyover kemayoran yang berada di sisi kanan dari terowongan apron ini. Pram